Kita minta Bapak Ustadz Haji Edo, SE, mungkin memotivasi pada tahun 15 tahun. Kita akan mengaji dari 10 tahun sudah kelar, jadi nanti kita minta memotivasi kita. Mudah-mudahan di mana-mana seminta, kita dapat ilmu manfaat semangat keinginan umat. Amin! Kita sambut Bapak Ustadz Haji Edo, SE, pengusaha kita yang selalu berjuang di dalam Allah. Dan kita do'ai, begini beliau punya cita-cita yang membangun pondokan sangren. Mudah-mudahan kogul cita-citanya yang membangun pondokan dan membangun masjid dan semua masjid sangren. InsyaAllah kogul, karena untuk umat bagi Nabi Muhammad S.A.W. Seluhi Allah Muhammad, pada usaha Haji Edo, Se, lagi pada tabak dan masyurah. Se, ya Allah Muhammad. Allah sedihnya se, ya Allah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya juga para santri, ini santri semua saya, mohon maafkan saya, santri matri, MBI juga ya, dan tadi saya juga katanya juga di depo yang jadi di Jakarta luar biasa, Masya Allah Saya dihimpang ini bukan karena saya lobi Ustaz ya ini, saya bukan Ustaz, saya mohon maaf Takutnya nanti orang Ustaz tampilannya kayak gitu, kita saling berbagi Mungkin sebelum ini saya mau naikin ini, adik-adik semua di depannya, siapa yang cita-cita ingin jadi puncak adatnya? Ini kan saya hadirkan kebebanan bapak-bapak orang tua yang lalu, jadi biasanya orang tua itu alunya kita-kita gini Sekolah yang tinggi ya, biar jadi dokter, sekolah yang tinggi biar jadi ensino Nggak ada, udah sekolah tinggi-tinggi kok jahat-gahat, nggak ada ya? Apalagi ini yang cowok-cowok ini ya, yang sebentar lagi punya pasangan Atau orang tua yang punya anak-anak tua, biasanya Kalau ada yang deketin, nanti ditanya D, kerjanya di mana? Dinasanya di mana? Menurut pertanyaan gitu Saya jualan bakso, kira-kira diterima nggak? Jadi, begitu tahu calon yang anaknya jualan bakso Jualan bakso, kemarin ke rumah saya yang bilang Paling sepi korona itu jadi 10 juta Paling sepi Rata-rata 10-20 juta Untung bersihnya itu sebulan lebih 50 juta Selain Padaan jualan bakso Nah, selain di luar ya Kalau tahu calon yang anaknya jualan bakso Langsung Nah, ini Insyaallah Jomu Nah, nah Jadi, kalau kita bilang Calon yang jualan bakso Ya, langsung Habis Nanti adaku disuruh Berapa? Salah Mohon-paham saya tadi Kalau salah saya ingat-ingat Jadi, kita pernah diterima itu hadis nabi yang mengatakan Shabda Rasulullah Insyaallah Assalamualaikum Bahwa Para pedagang Nanti di hari ini Akan duduk berserta dengan Para nabi Para asikim dan Aswadah Nah, ternyata Pedagang itu berasanya yang akan dibuji oleh Rasulullah Kenapa seperti itu? Jadi, Jadi, Para pedagang yang jujur berbeda Ini ada kata-kata yang jujur Kenapa kalau sampai pedagang itu sampai diangkat tinggi Derajatnya oleh Rasulullah Sampai duduk Bersamaan dengan para nabi, para asikim dan aswadah Dan ternyata kalau kita mau melatih mental Mau melatih mental kita Itu ya berdagang Pertama di dalam berdagang itu Kita berlatih apa? Nomor 1 7 7 Ya kita tahu diri Jadi kita Kami sering Kami melatih mental Mudah dia aja belum Belum Sudah 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 Jadi mulai sekarang kalau ada saudaranya jualan Kalau lagi di beli apalagi yang jualan sayur, jualan buah Berapa kali ini sekilau? 12.000 udah pagi 20.000 itu kebaliannya dua Bapak Jangan 12.000 udah pagi 5.000 boleh gak? Ya Allah Jadi belajar Belajar sangat sabar Ketika belajar ikhlas Karena di dalam jalan itu ternyata luar biasa Belajar jujur, belajar sabar, belajar ikhlas Karena biasanya namanya yang beri itu cerewetnya Minta ampun, udah ditimbangkan Sampai sampai kaki ya Belum di coba ini Dari ujung-ujung dicobain semuanya Ikhlas, ikhlas Jadi ternyata luar biasa Jadi melatih diri sendiri Belajar jujur, belajar sabar, belajar ikhlas Belajar disiplin Kami kalau benar-benar disiplin Bapaknya jam 12.000 kita berbuka Bicuanya Ah paling sepi Kita buka sore lagi Bicuanya biasanya semen Sepi Buka selasan Jadi belajar jujur Belajar sabar Belajar ikhlas Belajar disiplin Dan belajar bersyukur Ya kata sedikit Mohon maaf Bila kita Bicuanya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bicuanya 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 Hikum Hatip Belajar Jujur Bicuanya Bicuanya Belajar disiplin Tata Belajar Dan Belajar Tata Belajar Berbuat Belajar sabar Tet Operatin Belajar belajar ikhlas, belajar disiplin yang kelima belajar saya mau tanya, banyak sekali orang tidak berani alasannya apa? alasannya apa? 1 ganti lebih, padahal banyak orang langsung bikin dulu jualan sungai bikin dulu, dia langsung keluar kenapa? Allah tidak pasti kasih resmi burung saja keluar, pulangnya langsung dan yang ayam ke luar, nanti ada makanan nggak? yang kedua, kalau tidak berani di badan, ada apa? kami nggak ada, nggak ada modal, betul nggak ada modal ya? saya mau tanya, resmi Allah, padutan kita itu bisnis yang luar biasa itu bagian bertanya pakai modal nggak? pakai modal nggak? Rasulullah pertama kali datang itu nggak pakai modal beliau menjualkan barang penyayasit karena modal utamanya itu berpercayaan jadi bukan modal luar ya tapi ternyata keluar besar Rasulullah itu berdagang bukan punya umur tapi beliau itu punya mental jadi ternyata jadi ternyata semuanya kalau nggak salah kalau nggak salah Umar Bin Kotok itu beliau pada saat meninggalkan meninggalkan 70 ribu pelajar yang nilai sekitar 200 juta 23 menurut 24 bin Awan dan Abdul Rahman Bin Awan saya akan berkata di saat beliau di saat sukses Abdul Rahman Bin Awan pernah tahu semuanya? jadi beliau ini orang terkaya di dimengkak tadinya pada saat istirah ke Madinah itu semua di tinggal belum jadi orang fakir hartanya di tinggal bahkan kalau nggak salah istrinya pun juga di tinggal nah pada saat beliau istirah ke Madinah itu di pertemukan dengan orang ansur orang ansur disuruh milih silahkan ambil separuh bataku silahkan milih istrinya katanya kalau yang tahu nggak disesai tapi apa yang dikatakan beliau tunjukkan pasar belum nggak mau ngambil hartanya apa ini saudaranya dari ansur tapi cukup tunjukkan pasar makanya apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman Bin Awan itu satu punya mental kaya dulu jadi seorang yang sukses itu harus punya mental kaya orang yang sukses itu bukan karena anaknya orang kaya bukan karena pedihkan tinggi dan bukan karena pinter tapi harus punya mimpi dan kemahuan kalau semua orang insuah tidak jadi pengusaha akhirnya jadinya kita ini dikendalikan oleh mereka 70% kekayaan di sekolah 70% kekayaan di Indonesia ini dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia baik 70% kekayaan di Indonesia dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia dan yang 0,2% itu mayoritas non-muslim dan kita mau pagi selesai yang mayoritas di Indonesia ini artinya sebagai konsumen pelangkut pagi pakenya apa? kita mau mandi pakai sabunnya untuk mereka isikan gigi pakai mereka pakai buat rambut sangat baik semua jangan-jangan milih kopor yang kita pakai dulu jangan-jangan bikinan baju kopor yang kita pakai bikinan lalu kita bikin awal karena kita cita-citanya jadi perusahaan makanya kebetulan saya mau bikin sama teman-teman di kebetulan siapa di 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 Kampungan itu kita membuat gerakan membangun ekonomi berbasis masjid kenapa sih berbasis masjid karena di Indonesia ini ada 850 ribu masjid ini yang bersenikian 300 ribu sekitar 2 juta masjid di Indonesia dan hampir di di RT itu suara masjid nah ini sangat potensi untuk Islam ini sangat potensi di Indonesia ada dua 370 juta bulat yang 80% kita itu muslim akhirnya semua orang termasuk Amerika Cina semuanya melirik Indonesia ini seperti kue yang sangat lezat untuk dimakan nah kita umat Islam terlihat semuanya cita-citanya bikin jadi kareama bikin jadi puter juga padahal jadi pengusaha itu enak kalau usahanya sudah jalan perusahaan jalan 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 jadi kalau usaha itu sudah jalan kita jalan jalan makanya ya ya patulillah karena usaha sudah jalan kita kita memperoleh satu bulan juga berakhir kita jalan keluar negeri jalan kemana-mana berakhir karena usaha sudah jalan tapi kalau kita masih di jalan jalan kita cinta-cinta harus sebaik banyak yang manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain betul tidak makanya kalau banyak orang sekarang ini manusia yang mau maaf ini cuma tidak usah dekor-dekor bagi sendiri saja yang penting luar hatinya diukur kata ustaz bagus yang tahu orang yang kayak diri ini tetap seorang apatis kenapa dia yang memutuskan dirinya banyak uman islam yang membutuhkan kita saya barusan tadi di rumah beberapa lagi terakhir banyak yang di rumah saya ada mantan salpang ada bisik berlima di kondok unum satu yang terapelah di tempat saya sudah 17 orang di perumahan sekarang berat yang dikenal BHK nah ini namanya kondisinya tersubung saya bilang kondisinya tersubung itu orang kelihatannya kaya kelihatannya ini kaya rumahnya mewah bagus punya motor bahkan dia punya mobil tapi sebenarnya mereka lagi jatuh risik kenapa bisa jadi mereka sedang dengan penyakar atau suaminya meninggal nah mereka tidak biasa usaha akhirnya berhitung baru saya di SKS sama ini Pak tolong saya di mana apa saja karena saya baru yang kering buat makan sambil nganis seminggu yang lalu ada ibu-ibu datang juga ke rumah dia juga sampai kami saya bukan besok itu seberapa hari tidak makan buat bayar istri juga tidak bisa sepenuhnya kecil tidak apa akhirnya kita ini pengusaha bukan yang membutuhkan karyawan tapi ada karyawan kita cari di pekerjaan nah inilah waktunya waktunya uang islam harus pangkat secara ekonomi karena kalau kita tidak pangkat ekonomi akhirnya kita dikendalikan oleh oleh mereka sekarang banyak mohon maaf banyak juga ustaz yang dikandung kondusinya terbesar ekonomi berdiri dikasih sedikit saja mereka yang mengusir pakai selengah mudah matuh kita dikendalikan oleh mereka bukan mereka kita terdiri kenapa karena kita dijajah ekon ukur lumi oleh karena itu pria anak-anak mudah semuanya jadi harapan memat islam ini harus menjadi pengusaha karena jadi pengusaha itu bukan punya modal berbuktinya Rasulullah tidak pakai modal tapi modalnya berpercayaan saya berapa menit kalau saya ngomong kalian bisa sampai dua sejauh mohon maaf jadi tadi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Mikha'u satu punya perintah raya karena kalau kita tidak punya perintah raya kita begitu sekali berjalan langsung ke apalagi bapak yang baru coba usaha begitu dipertemuan saya biasanya pengomotivasi kebakaran begitu pulang sampai ke rumah ada pemadaman kebakaran yang yang dikatan semua usaha tidak akhirnya berjalan berjalan usaha jadi harus punya perintah raya pada saat kita berjalan raya tidak di dunia yang punya cantur dilakukanlah konsignasi canturin saya cuma bayar lima nanti kalau laku bisa saya bayar begitu diambil lima dimaksanin begitu laku bisa bayar ngambil lagi sepuluh begitu laku bayar pakai modal gak? pakai modal gak? dan alhamdulillah hanya dalam waktu tiga bulan dan abdulrahman beliau menjadi orang terkaya nomor tiga di Madiqa berikutnya ada sambil, ada dua, beliau sabri ada dua, ada beberapa sejarah dan hanya dalam waktu satu tahun abdulrahman beliau menjadi orang terkaya nomor satu di Madiqa dan itulah kita harus punya mental seperti itu jadi jangan benar, saya kan anaknya orang gak punya saya kan gak bisa kuliah, gak bisa sekolah-sekolah tinggi saya kan gak bisa saya dulu merintis usaha itu juga benar-benar tau kalau berani yang penting nomor satu kita harus punya niat dulu kalau mau sana niatnya harus dihidih, niat harus mulia apa niatnya? niatnya mamanya saya pengen membenarkan orang tua niatnya kita pengen menciptakan lapan hijau niatnya kita pengen membantu banyak orang kalau kita sudah punya niat yang tinggi yang kedua kita harus punya mimpi ya banyak orang gak punya mimpi ya banyak orang gak punya mimpi nah yang penting kita jalan saja makanya tadi itu ada orang yang merasa cukup tidak melakukan lebih kalau usah berjurusin roho itu katanya orang gak habis kenapa? banyak orang yang memerlukan pertolongan kita kalau dia cukup tiga juta kenapa gak ngerti sepuluh juta yang tujuh juta itu beberapa orang lain kalau dia cukup tujuh juta kenapa gak cari dua puluh juta yang tiga belas juta aja buat orang lain jadi satu, tadi apa? peluruskan kedua, berarti berarti berbipi mungkin Ustaz atau Ustaz Pagina Ustaz nah itu awalnya setia ini berarti berbipi pada saat waktu kita usaha tahun 2013 tahun 2013 saya udah muka Ustaz saya bilang Ustaz di Kampungas belum ada Ustaz belum ada insya Allah Ustaz Alhamdulillah setelah setelah ditandatang Ustaz 2 bulan saya dipanggil sama Ustaz dan akhir sesuatu saya alihkan kepanin dan nilainya berarti berbipi dan hal tentu hilang juga kita punya pakdu itu juga gara-gara kita berarti berarti berbipi yang ketiga kita kita harus berani mencoba berani mencoba dan jangan takutnya biasanya orang ini berbicara mulai saya mau tanya nih semuanya nih pada saat ini siapa yang naik sepeda pertama kali dan satu orang atangan langsung bisa gak pakai satu wah ada gak naik sepeda pertama dan satu ada gak pasti pernah ngalami dengan konek itu agripsi maka ini pasti karena orang sukses pasti yakin orang sukses itu pernah berkali-kali jauh tapi yang penting diselesaikan yang kelima kita berani berubah pola pikir berubah pola pikir kita yang terakhir kita harus banyak bersenjukan dan berjual saya yakin bahwa kalau kita mau berubah nasib kita Allah itu juga akan berubah Allah tidak akan berubah nasib suatu tahun ke tahun-tahun itu tidak berubahnya jadi saya berharap yang hadir disini semuanya bisa jadi pengusaha karena pengusaha itu kita punya karyawan satu saja satu orang itu bisa jadi dia punya istri punya suami punya anak punya ketua ada sepuluh orang yang bisa kita bantu kita punya karyawan sepuluh punya seratus orang yang kita bantu dan kapal dunia kaji sekarang kita punya karyawan punya 200 orang Masya Allah jadi kita harus berani berani berkiri dan insya Allah Allah akan mengadulkan kita kita-kita terima kasih terima kasih yang salah kalau mau nanti suatu saat bikin kelas khusus khusus untuk apa ini motivasi ke sana silahkan nanti mau bikin terpaksa jelajah kita mau 200 orang nanti maintaining tapi bisa mungkin ini bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh